Pemirsa diduga karena korsleting listrik sebuah rumah berlantai dua di kawasan Duren Sawit, Jakarta Tibur, Ludes terbakar Sabtu pagi. Besarnya api sempat perambat ke bagian belakang minimarket yang terletak bersebelahan. Asap tebal membubung tinggi dari sebuah rumah berlantai dua yang terbakar di jalan Masjid Al-Wudso, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Besarnya api dengan cepat menghanguskan seluruh ruangan di lantai dua. Kebakaran semakin membesar dan sempat merambat ke bagian belakang minimarket yang terletak bersebelahan. Petugas dari Sudin Damkar, Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung memadang ban api agar tidak semakin membesar. Tujuh unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat konsleting instalasi listrik yang berada di lantai dua. Rumah ini dua lantai, merambat ke toko sebelah tetapi bagian belakang saja. Jadi tidak merambat ke bagian depannya. Dan tadi informasi ada dua orang yang sedang kondisinya kurang sehat ya. Sekarang memang sepertinya menghidap penyakit permanen kurang lebih 10 tahun yang lalu. Tetapi alhamdulillah bisa dievakuasi dibantu oleh warga masyarakat sekitar. Sekitar satu jam kemudian petugas Damkar berhasil memadang ban api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews, melaporkan.